Intro Apabila akan membuat larutan natrium hidroksida atau NaOH dengan molalitas 0,04 molal digunakan 500 ml air untuk melarutkannya nah untuk melarutkan NaOH itu tentukan nih masa dari NaOH yang dibutuhkan kan teman-teman kita tahu ya kalau M itu atau molalitas itu rumusnya adalah masa atau gram dari zat terlarut itu dibagi dengan MR dari zat terlarut tersebut dikali dengan 1000 dibagi dengan miligram zat pelarut nah untuk menentukan berapa sih masa dari NaOH yang dibutuhkan untuk dilarutkan agar supaya bisa untuk membuat larutan NaOH dengan molar 0,04 nah pertama-tama kita tentuin dulu nih teman-teman masa dari pelarutnya masa pelarutnya itu kan air nih nah volume air kan udah diketahui nih ada 500 ml nah teman-teman masih ingat kan kalau roh air itu kan sama dengan 1 gram ml pangkat negatif 1 maka kalau gitu kita bisa nentuin nih masa dari air dari rumus masa jenis atau roh dimana roh itu dikali dengan volume rohnya itu adalah 1 gram ml pangkat negatif 1 dikali dengan 500 ml nah milinya habis maka jadi masa air itu sama dengan 500 gram nah sebenarnya dari sini teman-teman udah bisa ingat dan harus tahu nih kalau masa air akan sebanding dengan volume-nya gitu karena masa jenis air itu kan sama dengan 1 jadi masa dan volume-nya itu berbanding lurus gitu yaudah kalau gitu kita bisa tentukan dong masa yang dibutuhkan dari NaOH untuk membuat larutan dengan molalitas sebesar 0,04 kan nah maka kalau gitu kita bisa gunain rumus yang ini tadi nih yang M sama dengan masa zat terlarut dibagi dengan MR-nya kemudian dikali dengan 1000 per masa zat pelarutnya gitu oke kita tentukan ya nah maka M sama dengan masa zat terlarutnya kan yang ditanya tuh berarti ini kita misalkan dengan X dan MR-nya itu kita bisa tentukan dari MR-N-AOH MR-N-AOH itu adalah 40 ya teman-teman dikali dengan 1000 per miligram miligram zat pelarutnya berapa tadi? 500 gitu nah kita substitusikan nih molalitasnya tadi adalah 0,04 sama dengan X per 40 dikali dengan 1000 dibagi 500 itu kan sama dengan 2 ya berarti ini sama dengan 2 nah kalau gitu X atau masa ya itu kan sama dengan X sama dengan 0,04 dikali 40 dibagi 2 ya kan nah 2 sama 4 ini habis jadi 2 X sama dengan berarti ini 0 sama ini habis berarti sama dengan 0,8 gram gitu nah itu dia masa dari NOOH yang dibutuhkan untuk membuat 0,04 molal larutan dari NOOH gitu hari Sachin yeah yeah i Sub indo by broth3rmax